Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Jumpa lagi di channel Rahmat Hidayat Bersama saya Rahmat Hidayat Pada kesempatan kali ini saya akan Menyampaikan Tentang alur penelitian Penelitian di sekolah oleh guru Dalam rangka Pengembangan keprofesi yang berkelanjutan Bagaimana Alur penelitian Oleh seorang guru Di lingkungan sekolah Mulai dari tahap awal hingga Tahap akhir berupa Budikasi hasil penelitian Mari sama-sama kita saksikan Video berikut ini Alur penelitian pendidikan di sekolah Oleh guru Adakah koordinator Atau tim PKB Di sekolah kita Sejauhnya harus ada koordinator Atau tim Pengembangan keprofesian berkelanjutan Koordinator atau tim PKB Dibutuhkan dalam rangka membantu guru Dalam merencanakan Maupun menyiapkan Seluruh rangkaian pengembangan Kompetisi yang berkelanjutan Mulai dari Pengembangan diri Berupa pelatihan Lokal karya Kemudian penelitian Penelitian dan pendidikan Penelitian dengan kelas Dan lain sebagainya Serta dalam Pembuatan dan publikasi Kedai informatif Nah bagi sekolah yang memiliki Rombongan belajar Atau rombongan di bawah 12 rombongan Harus ada Satu orang koordinator Tim PKB Namun Jika lebih dari 12 rombongan Boleh membentuk Tim PKB Ini Ialah membantu Mengembang keprofesian burus Bagaimana yang saya sampaikan tadi Selanjutnya Dalam rangka Pengembangan keprofesian Di bidang penelitian Dan publikasi dunia Peran koordinator Atau Tim PKB Yang pertama Ialah membantu Perencanaan penelitian buru Lalu Memberikan rekomendasi Penelitian Kemudian Membimbing penelitian Hingga Mempublikasikan Hasil penelitian Nah Pentingnya Koordinator Dan tim PKB ini Agar menjamin Apik Dalam sebuah penelitian Apik bermakna Aslinya penyelitian Dan laporan Penelitian itu Oleh guru Jadi laporan itu Asli Bukan berupa Hasil Pelagiasi Atau Mencontek Mengkobepasto Dari penelitian Orang lain Selanjutnya Penelitian tersebut Perlu atau tidak Bagi Peningkatan Kualitas pembelajaran Dan pemecahan Masalah di dalam kelas Lalu Menjamin Keilmiahan Mulai dari Langkah-langkah Penelitian Selama di lapangan Dalam kelas Hingga Keilmiahan Laporan Penelitian Selanjutnya Adalah Konsisten Isi laporan Dengan penyusun Jadi jika Guru Biologi Seperti saya Maka penelitiannya Ialah penelitian Pembelajaran Biologi Pemecahan masalah Di dalam Pembelajaran Biologi Di dalam kelas Sahabat sekalian Ini adalah Beberapa Alur penelitian Yang harus Di Lewati Oleh guru Mulai dari awal Hingga akhir Pertama Ialah Pembuatan Proposal Penelitian Jadi Guru Atau Tim guru 2-4 orang Menemukan Sebuah Masalah Kemudian Membuat Kerangka Proposal Penelitian Hingga Tercipta Sebuah Proposal Penelitian Selanjutnya Apabila Proposal Telah Selesai Proposal Itu Diajukan Ke Tim PKB Atau Koordinator PKB Kemudian Sudah Diajukan Maka Tim Atau Koordinator PKB Melakukan Tinjauan Proposal Memangkah Proposal Seberlayak Untuk Di Ajukan Sebagai Sebuah Penelitian Pada Video-video Berikutnya Insyaallah Akan Kita Bahas Selalu Menalam Tentang Apa Itu PKB Apa Itu Penelitian Pendidikan Kemudian Bagaimana Teknik Pembat Proposal Kemudian Peninjauan Proposal Hingga Melakukan Publikasi Hasil Penelitian Serta Administrasinya Surat Menyurat Dokumen Dokumen Yang Diperlukan Dalam Melakukan Penelitian Hingga Publikasi Penelitian Syaallah Setelah Proposal Itu Diginjau Kemudian Akan Dikembalikan Kepada Guru Jika Proposal Tersebut Jika Menyusyarat Penelitian Lalu Jika Proposal Tersebut Anggap Atik Maka Proposal Itu Akan Dilanjutkan Oleh Tim PKB Ke Kepala Sekolah Dalam Bentuk Pengajuan Rekomendasi Penelitian Jadi Tim PKB Mengeluarkan Surat Surat Tersebut Berupa Rekomendasi Penelitian Kepada Kepala Sekolah Agar Kepala Sekolah Bersedia Memberikan Izin Melakukan Penelitian Di Kelas Yang Menjadi Subjek Penelitian Oleh Guru Selanjutnya Apabila Kepala Sekolah Sudah Menerima Surat Dan Dianggap Layak Maka Kepala Sekolah Menerbitkan Surat Izin Penelitian Atau Surat Izin Reset Lalu Guru Atau Tim Guru Berhak Melakukan Penelitian Setelah Surat Diterima Selanjutnya Pembimbingan Laporan Penelitian Jika selama Penelitian Dan Setelah Penelitian Tim Atau Koordinator PKB Melakukan Pembimbingan Agar Selama Melakukan Penelitian Sampai Dengan Penulisan Laporan Tidak Terjadi Kesalahan Agar Tidak Ada Bias Dalam Data Agar Tidak Ada Bias Dalam Langkah Yang Terakhir Melakukan Publikasi Laporan Penelitian Syarat Syarat Publikasi Kemudian Administrasinya Kita bahas Insya Allah Nanti Pada Video Berikutnya Ketika Melakukan Publikasi Penelitian Maka Yang Berperan Penting Adalah Tim PKB Atau Koordinator PKB Serta NBNB Jadi Guru Melakukan Penelitian Publikasinya Dapat Dilakukan Di Sekolah Sendiri Dengan Bantuan Tim PKB Dengan Syarat Syarat Terus Yang Harus Ditenuhi Atau Dapat Pula Melalui Wadah Usawarah Guru Mata Pelajar Sahabat Sekalian Itu Video Tentang Alur Penelitian Oleh Guru Dalam Melaksanakan Penelitian Pendidikan Di Sekolah Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Video Lainnya Dalam Seri Pengeman Keprofesian Guru Khususnya Tentang Penelitian Pendidikan Dan Publikasi Ilmiah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai